SCP-902 tampaknya merupakan sebuah kotak amunisi yang terbuat dari besi Ukurannya sebesar 30 cm x 15 cm x 19 cm SCP-902 mengeluarkan suara yang dijelaskan sebagai suara detikan Siapapun yang mendengar suara ini yakin bahwa kotak tersebut sedang menghitung mundur Ketika kotaknya dibuka, isinya pun kosong Tapi, siapapun yang sadar akan efek SCP-902 akan yakin bahwa apapun yang ada di dalam kotak tersebut sangatlah berbahaya Subjek yang terkena efek SCP-902 akan mencoba untuk menginspeksi kotak tersebut secara terus menerus Mencari sesuatu yang ada di dalam kotak itu Akan tetapi, suara hitungan mundur tersebut tidaklah berhenti sama sekali SCP-902 telah dipindahkan ke markas Arctic Theta-12 Informasi terkait SCP-902 dibatasi hanya untuk personel dengan perizinan level 3 Dan site tersebut harus dijagai setidaknya oleh 50 personel di sana Sampai saat ini, tidak ada penelitian yang dilakukan terhadap SCP-902 Dengan tambahan, SCP-902 tidak boleh dihancurkan sampai hitungan mundur tersebut selesai Di dalam SCP-902, disitu ada sebuah objek Objek tersebut harus dihancurkan Saat hitungan mundur selesai, kita melakukan kerja yang bagus Kerja yang bagus Terima kasih telah menonton!